Pendekar Baju Putih Jilid 1 Puncak Tian San menjulang tinggi di angkasa menembus awan putih. Sukar bagi manusia untuk mencapai puncak yang diliputi salju itu. Dusun-dusun yang ditinggali orang pun hanya sampai di lereng paling bawah, di tengah-tengah pegunungan Tian San itu. Dari lereng yang tertinggi, kalau orang memandang ke bawah, akan menikmati tamasya alam yang amat indah menakjubkan. Bagaikan kain lebar berkembang-kembang, nampak dataran di bawah dengan sebagian besar warna hijau dan warna kuning di sana-sini. Warna genteng-genteng rumah pedusunan nampak seperti bunga berkelompok-kelompok. Dan dataran di mana tumbuh rumput hijau seperti permadani hijau terhampar di dataran itu. Di sebuah di antara lereng-lereng itu terdapat sebuah perkampungan yang cukup besar, dengan sedikitnya seratus buah rumah dan itulah pusat Tian San Pang, sebuah partai persilatan, yang biarpun tidak sebesar partai-partai Kunlun Pai, Butong Pai, Xiaolin Pai atau Gobi Pai, namun cukup terkenal karena Tian San Pang juga sudah menghasilkan banyak pendekar silat yang bijaksana, budiman dan tangguh. Tamasya alam indah seperti yang terdapat di Tian San merupakan anugerah Tuhan yang tersebar di manamna. Alam semesta yang indah sekali. Diberikan Tuhan untuk manusia, untuk dimanfaatkan dan dinikmati karena selain indah juga mengandung sarana kehidupan bagi umat manusia dengan hasil-hasil sawah ladangnya, hasil-hasil lair sungainya. Keindahan dan kebesaran alam terdapat di mana saja, hanya tinggal bagi kita untuk membuka mati menikmatinya. Sayang, kebanyakan dari kita tidak mau membuka mati menemukan segala keindahan ini, karena mati kita sudah penuh dengan penderitaan, dengan masalah dan kedukaan. Kita seperti buta terhadap sinar matahari yang cerah indah dan menghidupkan, kita seakan sudah tuliakan suara burung di angkasa, desah angin di antara daun-daun pohon, hidung kita sudah buntu untuk dapat menikmati kesedapan tanah tersiram air, bunga-bunga yang sedang mekar dan bau rumput bermandikan embun, sudah lupa untuk menikmati udara yang sedemikian sejuk dan segarnya memasuki hidung terus ke paru-paru. Semua itu demikian indahnya, demikian nikmatnya, namun kita sudah tidak dapat merasakan semua itu. Keindahan dan kenikmatan yang diberikan Tuhan melalui alam di sekeliling kita, tidak terasa lagi karena hati akal pikiran kita sepenuhnya tertuju untuk mencari kesenangan dan akibatnya, kita dibelenggu dan tenggelam ke dalam ketidakkuasan, kekecewaan dan kesedihan. Adakah yang lebih indah daripada jutaan bintang di langit tanpa bulan, atau bulan sedang purnama, atau tamasya alam di pegunungan atau lautan? Adakah yang lebih indah didengar daripada kecau burung-burung di pagi hari, menimpali gemercik air anak sungai, atau rintik hujan di malam hari, atau gemuruh gelombang samudera luas, atau tawa seorang ibu yang menimang anaknya? Adakah yang lebih harum semerbak daripada tanah basah, rumput berembun, bunga berkembang dan aneka daun pohon? Tian San memiliki semuanya itu. Namun, sungguh manusia sudah menjadi budak nafsunya sendiri, manusia dengan nafsunya selalu mencari yang tidak dimilikinya, mencari yang tidak ada. Karena itulah, maka orang yang tinggal di pegunungan sudah tidak lagi dapat mengagumi dan menikmati tamasya alam pegunungan dan mereka yang tinggal di pesisir samudera tidak lagi dapat menikmati keindahan gelombang lautan. Mereka itu, penduduk pegunungan dan pantai lautan, rindu akan kehidupan di kota. Seolah di kotalah letak semua keindahan yang didambakan. Padahal, orang-orang yang tinggal di kota merindukan keindahan alam pegunungan dan pantai lautan. Selalu mencari yang baru, selalu mencari yang tidak dimilikinya, itulah ulah nafsu. Bosan dengan yang ada, mencari yang lain lagi yang dianggapnya akan lebih menyenangkan itulah kerjanya nafsu. Dia menuruti daya pikat nafsu ini yang kita namakan kemajuan. Perkampungan Tian sampai nampak sibuk di pagi hari itu. Para anak buah atau murid Tian San Pai mulai bekerja, dan mereka yang tidak membersihkan bangunan induk yang menjadi tempat tinggal ketua dan merupakan tempat pusat bagi mereka untuk mengadakan pertemuan atau berlatih silat, pergi ke sawah ladang. Mereka hidup sebagai petani, dan bumi di pegunungan Tian San itu memang subur. Mereka menanam sayur mayur, juga menanam rempah-rempah yang tidak habis dimakan dan dipergunakan sendiri. Selebihnya dijual ke bawah gunung dan ditukar dengan kebutuhan lain. Mereka hidup sederhana dan menerima sokongan dari para murid Tian San Pai yang sudah bekerja di luar sebagai guru silat atau piausu, pengawal barang. Pada hari itu, ketua mereka tidak berada di rumah. Tionghi Chin Jin ketua Tian San Pang atau Tian San Pai, sedang pergi ke luar kota, berkunjung ke rumah seorang sahabatnya dan kepergiannya makan waktu 5-6 hari. Akan tetapi, biarpun ketuanya tidak berada di rumah, para murid, laki perempuan, tetap saja bekerja dengan rajin dan diantaranya ada yang berlatih silat. Pada pagi hari itu tiba giliran murid-murid wanita yang berlatih silat, dipimpin oleh seorang gadis yang menjadi murid kepala bagian wanita. Gadis ini bernama Song Billy, seorang gadis, berusia 20 tahun yang cantik dan gagah. Dia mengajarkan ilmu silat kepada belasan orang wanita yang menjadi murid di situ, ada yang masih gadis, ada pula yang sudah bersuami. Akan tetapi di antara para murid wanita ini, kecantikan Billy memang menonjol. Ia berpakaian sederhana saja, dari kain kuning, rambutnya digelung ringkas ke atas, diikat-pengikat rambut dari pita sutra merah. Ia baru memberi contoh bermain pedang kepada para murid lainnya. Memang di antara para murid, bahkan juga murid pria, tingkat kepandaian Billy paling tinggi. Ia merupakan murid kesayangan dari Tiong Gichinjin, seorang gadis yatim piatu yang sejak berusia 6 tahun sudah dipelihara dan diambil murid Tiong Gichinjin sehingga kini menjadi murid yang paling pandai. Jurus Sin Leong Jutong, naga sakti keluar Guha, ini memang agak sulit gerakannya, maka harap perhatikan baik-baik sekali lagi Billy menerangkan, lalu ia menggerakan pedangnya untuk memberi contoh gerakan itu. Mula-mula pedangnya menusuk ke depan, lalu tubuhnya berputar namun terus menyerang ke depan sampai tiga langkah. Kera berputar itulah yang sukar dan semua murid satu demi satu disuruh mencoba sampai dapat menguasai gerakan itu dengan benar. Ketika para wanita itu sedang berlatih di lian butia, ruang belajar silat, yang luas dan jendelanya terbuka, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa bergelak. Semua wanita kaget dan Billy cepat memutar tubuhnya dan melihat bahwa di luar sebuah jendela yang terbuka nampak seorang laki-laki sedang menonton sambil tertawa-tawa. Laki-laki ini berusia kurang lebih 30 tahun, berwajah tampan dan berpakaian mewah seperti seorang sasrawan, juga tangannya memegang sebatang suling yang warnanya hitam mengkilap. Hahaha, begini sajakah ilmu pedang Tian San Pang yang terkenal itu? Dan murid-murid wanita begini bodoh, membuat gerakan Sin Leong Jutong saja tidak ada yang mampu, Hahaha, Billy mengerutkan alisnya. Akan tetapi ia menjaga kesopanan sebagai nona rumah, maka ia pun memberi hormat dan bertanya, Engka siapakah dan siapa pula yang memberi izin kepadamu untuk masuk kes ini? Laki-laki yang tubuhnya jangkung itu tertawa dan mendengar teguran itu dia malah menggerakan kakinya dan bagaikan seekor burung saja dia telah melayang masuk ke dalam lian butia itu. Nona, aku datang mencari Tiong Gichin Jin. Panggil dia keluar untuk menemui aku. Katakan bahwa aku Hek Siaw Siaw Chai, pelajar bersuling hitam, yang datang untuk membuat perhitungan dengannya. Billy memandang tajam. Ia maklum bahwa gurunya, sebagai ketua Tian San Pang dan sebagai seorang pendekar, tidak aneh kalau mempunyai banyak musuh, terutama mereka yang pernah dikalahkan dan menaruh dendam. Agaknya sastrawan bersuling hitam ini pun seorang di antara mereka, pikirnya. Amat sayang, Suhu tidak berada di rumah. Orang itu mengerutkan alisnya. Hem, sesungguhnya kah? Dia pergi kemana? Suhu tidak pernah memberitahu kami kemana perginya dan berapa lama. Wah, sialan. Jangan-jangan dia sengaja menyembunyikan diri dan tidak memberi kesempatan kepadaku untuk membuat perhitungan. Billy memandang dengan mati bernyala dan kepala ditegakan. Suhu bukan seorang pengecut. Kalau Suhu berada di rumah, tentu engka sudah dihajar sejak tadi. Hahaha, aku memang minta pengajarannya. Dan siapa di antara muridnya yang terpandai di sini? Akulah murid kepala kata Billy bukan karena sombong, melainkan karena ingin bertanggung jawab. Bagus sekali. Engka sudah mewakili gurumu melatih murid-murid lain, tentu engka sudah memiliki ilmu silat yang memadai. Sekarang begini saja, engkau mewakili gurumu dan kalau dalam waktu 20 jurus engkau mampu bertahan terhadap sulingku, anggap saja aku kalah dan aku tidak akan berani mengganggu gurumu. Billy adalah seorang gadis pemberani. Tantangan ini dianggap suatu penghinaan. Biar gurunya sendiri belum tentu akan dapat mengalahkannya dalam 20 jurus. Kalau orang ini benar dapat mengalahkannya dalam 20 jurus, berarti bahwa mungkin saja gurunya akan kalah melawannya. Aku tidak mencari permusuhan, akan tetapi kalau engkau datang untuk mencari Suhu, dalam beberapa hari kembalilah dan mungkin engkau akan dapat bertemu Suhu. Tidak perlu membuat kekacauan di sini karena kami tidak mencari permusuhan. Hahaha, begini saja kah murid kepala dari Tonggi Chinjin? Jadi engkau tidak berani menerima tantanganku untuk mampu bertahan selama 20 jurus? Hahaha, ternyata engkau tidak memiliki keberanian. Hek siau siau cai, siapa tidak berani melawanmu? Aku hanya tidak ingin melancangi Suhu, akan tetapi kalau engkau memaksa, aku tidak akan undur selangkah pun. Bagus, tempat ini cukup luas, biar para anggau Tatian Sanpang menjadi saksi. Hayo, mulailah, Nona. Aku sudah siap kata orang itu sambil memelangkan suling hitamnya di depan dadanya. Karena ditantang di depan saudara-saudara seperguruannya, Billy tidak dapat mundur kembali. Apalagi saudara-saudaranya juga kelihatan ingin sekali melihat ia memberi hajaran kepada tamu yang dianggap terlalu memandang rendah itu. Billy juga menghadapi tamu itu dan memasang kuda-kuda, lalu berkata dengan lantang, Karena engkau memaksa, hek siau siau cai, aku pun siap menghadapimu. Lihat pedang Billy sudah menyerang dengan daya serang yang amat kuat dan cepat, pedangnya berkelebat menyambar dengan tusukan ke arah dada lawan. Sing, teranggak bunga api berpijar ketika suling hitam itu menangkis. Pedang dan Billy merasa betapa tangannya tergetar hebat, Tanda bahwa tenaga yang mendukung suling itu sungguh amat kuat. Namun ia membuat pedangnya yang terpental itu membalik dan digerakannya pedang itu untuk membacok lawan dengan jurus naga sakti jungkir balik. Tubuhnya membuat gerakan membalik dan pedang yang tadinya terpental itu pun membalik lalu menukik dengan bacokan ke arah leher lawan. Bagus hek siau siu cai berseru memuji, akan tetapi suara yang memuji itu mengandung ejakan. Dengan menggerakan tubuhnya mundur dia sudah menghindarkan bacokan pedang itu. Dan selagi pedang lawan menyambar lewat, dia sudah membalas dengan totokan sulingnya ke arah lambung gadis itu. Billy mengelebatkan pedangnya menangkis. Akan tetapi, tangkisannya membuat tangannya tergetar dan suling itu kembali sudah menotok ke arah pundaknya. Terpaksa Billy membuang tubuh ke belakang dan berjungkir balik tiga kali agar tidak terdesak. Akan tetapi haksiau siu cai hanya memandang sambil menyeringai lebar dan setelah gadis itu berdiri kembali, dia sudah mengirim serangkaian. Serangan bertubi-tubi yang membuat Billy terdesak hebat. Gadis itu mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk bertahan, dan selama belasan jurus dia terdesak hebat. Akhirnya pada jurus ke-18, ia mengeluarkan jurusnya yang ampuh, yang tadi diajarkan kepada saudara-saudaranya, yaitu jurus Sin Leong Jutong. Tubuhnya membuat gerakan membalik diikuti pedangnya yang tiba-tiba mencuat dengan tusukan cepat ke arah dada lawan. Heksiau siu cai menggerakkan sulingnya dan pedang itu bertemu suling, terus melekat dan tak dapat ditarik kembali. Selagi Billy berusaha melepaskan pedangnya, tiba-tiba tangan kiri lawan bergerak ke arah pundaknya dan ia pun menjadi lemas karena tertotok. Ia telah dikalahkan dalam 19 jurus, jadi kurang dari 20 jurus. Heksiau siu cai menangkap lengan gadis yang lemas itu sehingga tidak sampai jatuh. Akan tetapi pada saat itu, semua murid Tian San Pang yang menjadi marah lalu mengepung dengan pedang di tangan. Tidak kurang dari 30 orang murid Tian San Pang mengepung. Melihat ini, tentu saja Heksiau siu cai menjadi gentar. Betapapun lihainya, kalau dikeroyok demikian banyaknya lawan, bisa berbahaya. Maka dia lalu menempelkan sulingnya pada kepala Billy dan berseru dengan nyaring. Kalau ada yang berani mendekat, aku akan membunuh nona ini lebih dulu. Gertakannya ini tentu saja mengejutkan semua murid dan mereka menjadi takut akan ancaman itu. Melihat ini, Heksiau siu cai lalu memondong tubuh. Billy yang lemas sambil tetap menodongkan sulingnya di tengkuk gadis itu. Kemudian dia melompat keluar dari kepungan tanpa ada yang berani menyerangnya. Kalau ada yang mengejar, gadis ini mati dia mengancam lalu melarikan diri. Semua murid semula ragu-ragu, akan tetapi lalu ada yang melakukan pengejaran, namun lawan sudah lari jauh. Mereka lalu mencari ke semua jurusan, berkelompok karena lawan terlalu liai untuk dihadapi sendirian saja. Heksiau siu cai dapat berlari cepat sekali sehingga dalam waktu sebentar saja dia sudah lari turun gunung. Setibanya di sebuah hutan di kaki gunung, dia lalu menurunkan tubuh Billy dan sekali menepuk tengkuk gadis itu, Billy terkulai pingsan. Heksiau siu cai tertawa bergelak lalu meninggalkan tempat itu. Hatinya sudah puas karena biarpun dia belum dapat membalas kekalahannya terhadap Tiong Gi Chin Jin, setidaknya dia sudah dapat mengacau Tian San Pang dan mengalahkan murid utamanya. Dalam beberapa kali loncatan saja dia sudah lenyap dari situ, meninggalkan Billy menggeletak dalam keadaan pingsan. Tak lama kemudian muncullah seorang pemuda di tempat itu. Pemuda ini berusia 25 tahun, wajahnya tampan akan tetapi matanya yang sipit itu nampak licik. Melihat Billy menggeletak pingsan di atas tanah, dia memandang ke seteliling. Pemuda ini bukan lain adalah suheng dari Billy sendiri yang bernama Ban Koan. Sudah lama dia tergila-gila kepada semuanya ini, akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan dari Billy. Bahkan Billy nampak tidak suka kepadanya. Sikap Billy itu menyakitkan hatinya, apalagi setelah mendapat kenyataan betapa guru mereka lebih sayang kepada Billy dan lebih mempercayainya, dianggap sebagai murid terpandai, maka hatinya lebih sakit lagi. Kini, melihat Billy menggeletak tak berdaya dan pingsan, timbul pikiran jahatnya yang terdorong nafsu iblisnya. Dia menghampiri gadis itu, memondongnya dan membawanya kebalik semak melukar. Nafsu bersarang di dalam panca indrah dan berpusat di dalam hati akal pikiran. Melalui metu hidung telinga rasa dan perasaan, nafsu menggeletik hati, akal pikiran manusia dan kalau sudah terangsang maka manusia menjadi lupa diri, tidak segan melakukan perbuatan apapun demi pemuasan nafsu yang sudah menguasainya. Demikian pula dengan Ban Koan. Melihat Billy yang membuatnya tergila-gila itu menggeletak pingsan tak sadarkan diri, dia melihat kesempatan baik untuk melampiaskan nafsunya, yang tidak akan berani dia lakukan kalau gadis itu dalam keadaan sadar. Kesempatan itu dipergunakannya dan setelah berhasil, dia menjadi ketakutan sekali dan cepat melarikan diri sebelum gadis itu sadar kembali. Totokan yang dilakukan Hek Siao Siu Chai amat ampuh, dan memang dia sengaja menotok seperti itu untuk memperlihatkan kelihayannya terhadap Tiong Gi Chin Jin. Demikian ampuh totokan itu sehingga Billy tetap pingsan biarpun dirinya dipermainkan orang dan diperkosa. Setelah ia sadar kembali, ia menjadi amat terkejut melihat dirinya tak berpakaian dan pakaian itu berserahkan di situ. Tahulah ia apa yang terjadi. Ia telah ternoda, diperkosa orang selagi pingsan. Sambil mengenakan kembali pakaiannya, Billy menangis sejadi-jadinya. Segala macam perasaan yang pahit getir melanda hatinya. Duka, malu, dan dendam bercampur aduk menjadi satu. Ia sudah mencabut pedangnya dan hampir saja ia menggorok leher sendiri. Apa artinya hidup bagi gadis yang sudah ternoda, lebih baik mati, mencuci aib dengan darah, bisik perasaan dukanya. Ah, kalau aku mati, lalu apakah perbuatan ini dibiarkan begitu saja tanpa dibalas? Perbuatan terkutuk ini hanya dapat dibalas dengan nyawa bisik pula perasaan dendamnya. Terjadilah perang antara perasaan putus asa dan duka melawan perasaan dendam sakit hati, dan akhirnya perasaan dendam yang menang. Tidak, ia tidak boleh mati dan membiarkan perbuatan terkutuk itu lewat begitu saja tanpa dibalas. Biarlah ia menghabiskan sisa hidupnya untuk satu tujuan, yaitu membalas dendam. Hek siau siau cai, tunggulah, pada suatu saat aku akan memenggal batang leharmu dan mencincang hancur tubuhmu katanya dengan suara dingin dan wajah pucat. Akhirnya, ia bangkit berdiri dan terhuyung-huyung keluar dari balik semak belukar di hutan itu. Ketika tiba di sebuah tikungan, muncullah Ban Koan. Dengan pedang di tangan Ban Koan beraksi seolah mencari-cari musuh, dan ketika melihat Billy, dia segera lari menghampiri. Sumoy, engkau tidak apa-apa. Billy memaksa diri tersenyum. Aku selamat, Suheng. Di mana berdebah itu? Di mana si sombong itu? Akanku penggal batang lehernya katanya sambil mengamangkan pedangnya ke udara. Engkau terlambat, Suheng, kata Billy sungguh-sungguh walaupun ia ragu apakah Suhengnya ini mampu mencegah perbuatan Hek Siaw Si Ucai. Dia sudah pergi dan aku ditinggalkan di hutan. Ahaha, sayang. Sumoy, mari kita kejar Jahanam, itu kata Ban Koan bersikap amat gagah. Tidak ada gunanya, Suheng. Andai kata terkejar juga, kita berdua bukanlah lawan dia. Kini bermunculan murid-murid Tian San Pang dan semua orang menyatakan kegembiraan hati mereka melihat bahwa Billy dalam keadaan selamat. Billy menyambut kegembiraan para saudaranya itu dengan senyum duka, dan diam-diam ia mengeluh. Ia harus merahasiakan malapetaka yang lebih hebat daripada kematian, yang menimpa dirinya. Ah, andai kata kalian tahu, pikirnya sambil menahan mengucurnya air matanya. Mari kita pulang, tidak ada gunanya dikejar. Nanti saja apabila Suhu pulang, Kids menceritakan semuanya. Mereka semua kembali ke perkampungan Tian San Pang dan semua orang membicarakan tentang kunjungan musuh yang lihai itu. Tak seorang menyadari bahwa Billy sendiri, orang yang menandingi musuh itu, bahkan tak pernah menyinggungnya dalam percakapannya, seolah ia telah melupakan lawan tangguh itu. Beberapa hari kemudian Tiong Gichin Jin pulang. Orang pertama yang melaporkan tentang kunjungan Hek Siaw Siu Chai adalah Billy. Ia menceritakan sejelasnya tentang kunjungan tiba-tiba dari Siu Chai itu. Tentang bagaimana Siu Chai itu mencari Tiong Gichin Jin akan tetapi kemudian menantang Billy sehingga terjadi pertandingan yang akhirnya dimenangkan pihak musuh. Tentang Hek Siaw Siu Chai yang menyandra dirinya untuk loloskan diri dari kepungan murid-murid Tian San Pang dan melepaskan dirinya di sebuah hutan bawah gunung. Tiong Gichin Jin mengepal tinjunya dan mengerutkan alisnya. Perbuatan sastrawan bersuling hitam itu sungguh keterlaluan. Dia tahu bahwa perbuatan itu sengaja dilakukan untuk menghinanya lewat murid-muridnya. Suhu, kita harus membuat perhitungan dengan Jai Hanam itu kata Billy mengakhiri laporannya. Benar, Suhu, sambung Ban Koan yang juga hadir di situ. Kalau Suhu tidak membuat perhitungan, tentu dia mengira kita takut kepadanya. Tiong Gichin Jin menghela nafas panjang. Hem, sudahlah. Dia pernah kalah olahku, maka kini melampiaskan penasarannya dengan mengalahkan Billy. Akan tetapi itu belum berarti bahwa dia telah mengalahkan aku. Sedikit kekacauan yang dilakukannya itu tidak ada artinya, belum patut kalau kita beramai harus melakukan penyerbuan ke tempat tinggal mereka. Tentu saja diam-diam Billy terkejut dan kecewa. Kalau gurunya tidak hendak membuat perhitungan, kapan ia akan dapat membalaskan dendamnya? Kalau Suhu-nya tidak mau, biarlah ia yang kelak akan membalas sendiri dendamnya. Suhu, siapakah Jahanam itu sebenarnya dan mengapa pula dia memusuhi Suhu Tanya Billy, diam-diam hendak menyelidiki musuh besarnya itu. Dan di mana tempat tinggalnya? Permusuhan antara kami tidaklah hebat, hanya kami pernah saling salah paham sehingga timbul pertandingan di mana Hek Siaw Siu Chai itu mengalami kekalahan dariku. Ketika aku mengalahkannya, aku pun menganggap bahwa urusan itu sudah selesai, siapa kira hari ini dia sengaja mencari aku dan membuat kacau di sini. Sebetulnya, dia bukan seorang jahat, bukan golongan sesat. Mereka semua ada lima orang yang terkenal sekali dengan sebutan Wong Hong Geo Leong, lima naga sungai kuning. Orang yang pertama berjuluk Kim Leong Sin Eng, kedua Tok Jao Leong, naga cakar beracun, ketiga adalah Toat Beng Chin Jin, manusia sakti pencabut nyawa, keempat adalah Hek Siaw Siu Chai itu sendiri dan kelima Sin Tuk Wai Hiap, pendekar aneh golok sakti. Seperti ku katakan tadi, mereka bukan orang-orang jahat, bahkan orang pertamanya yang berjuluk Kim Leong Sin Eng, pendekar sakti naga emas, adalah ketua dari Partai Kim Leong Pang, perkumpulan naga emas, yang terkenal gagah perkasa dan berjiwa pendekar. Karena itulah, maka aku minta kepada kalian untuk menghabiskan saja urusan ini dan tidak ada gunanya menanam bibit permusuhan dengan mereka. Semua murid dapat menerima alasan guru mereka itu, akan tetapi tentu saja Billy menjadi semakin penasaran. Akan tetapi, Su Hu, Hek Siaw Siu Chai itu sengaja datang ke sini untuk menghina, Teo Chu, murid, sendiri merasa sangat terhina. Tidak bolehkah Teo Chu untuk membalas penghinaan itu? Tentu saja engkau bebas untuk membalas kekalahanmu darinya, Billy. Akan tetapi ingat, dia itu bukanlah lawanmu. Aku sendiri saja mungkin sekarang seimbang dengannya, apalagi engkau. Kalau engkau hendak membalas kekalahanmu, engkau harus berlatih dengan tekun sekali sehingga tingkatmu dapat menyamai tingkatku atau melebihi. Mendengar ini tentu saja Billy berdiam diri dengan hati hancur. Apakah dendamnya harus selalu disimpan dan takkan pernah ia mampu membalasnya? Su Hu, yang mengganggu kita bukan Wang Hong Golyong, melainkan Hek Siaw Siu Chai seorang, maka yang lain-lain tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau Su Hu hendak menghajar Hek Siaw Siu Chai karena kekurang ajarannya di sini, tentu yang lain juga tidak akan mencampuri. Airh, engkau tidak tahu, Billy. Hek Siaw Siu Chai itu merupakan seorang di antara Wang Hong Golyong dan mereka itu adalah saudara-saudara angkat yang saling menyayang dan saling membela. Dahulu, ketika Hek Siaw Siu Chai kalah olahku, yang empat orang pun akan membelanya. Akan tetapi dicegah oleh Hek Siaw Siu Chai. Hal ini saja mendatangkan rasa kagumku, dan ternyata kini, ketika membalas kekalahannya dariku, dia pun datang sendiri, tidak bersama empat orang saudara angkatnya. Karena itu, sudahlah, lupakan semuanya. Kalau kita terlalu mendesak Hek Siaw Siu Chai, bukan mustahil kalau kita akan berhadapan sekaligus dengan Wang Hong Golyong dan ini merupakan suatu keadaan yang amat berat. Kita hanya akan menderita malu, Billy. Malam itu Billy menangis dalam kamarnya. Habis sudah harapannya untuk membalas dendam mengandalkan suhunya. Akan tetapi, dendam itu sedemikian besarnya sehingga ia mengambil keputusan nekat untuk berlatih dengan tekun agar kelak ia dapat membalas sendiri dendamnya itu, tanpa bantuan orang lain. Banyak sekali peristiwa yang nampaknya bagi kita aneh dan penuh rahasia terjadi di dunia ini. Misalnya seseorang yang kita kenal sebagai seorang yang baik, berbudi, dermawan, bijaksana dan saleh, mengalami mensibah dan hidup dalam kesengsaraan. Sebaliknya orang yang kita anggap sejahat-jahatnya orang, dapat hidup sejahtera dan nampaknya amat berbahagia. Memang jalan yang diambil oleh kekuasaan Tuhan takkan dapat dimengerti oleh akal pikiran manusia. Kita hanya dapat menerima kenyataan yang ada, dapat menerima apa saja yang menimpa diri kita dapat mengerti mengapa demikian. Akan tetapi bagi orang yang sudah menyerahkan segala galanya kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi dengannya diterima dengan bersabar karena segala kehendak Tuhan terjadilah. Semua itu sudah pas, sudah adil, dan di mana letak keadilannya, hanya Tuhan yang tahu. Kita, dengan alam pikiran kita yang terbatas ini, tidak mampu menjenguk apa yang berada di balik rahasia besar itu. Nasib manusia berada sepenuhnya di tangan Tuhan. Dan di dalam nasib ini tersembunyi kekuasaan Tuhan yang mengatur segalanya, mengatur matahari dan bulan cerah, juga mengatur rawan mendung, halilintar yang membawa badai mengamuk. Tidak ada baik-buruk bagi kekuasaan Tuhan, karena baik-buruk hanya dikenal manusia nafsunya. Billy mengandung. Bagi Billy, tentu saja hal ini merupakan malapetaka terbesar dalam sejarah hidupnya. Ia mengandung dan ia tahu bahwa ini adalah akibat perkosaan yang dideritanya dua bulan yang lalu. Ia hanya mampu menjerit dan menangis. Hanya dendam jualah yang menahan ia tidak membunuh diri. Setiap kali timbul keinginan membunuh diri dan mengakhiri segala aib dan kehinaan itu, setiap kali pula muncul wajah haksiawksiucai dan dendam sakit hatinya demikian hebat bergelora mengusir keinginan membunuh diri. Setelah kandungannya tidak dapat disembunyikan lagi, pada suatu hari, di dalam kamar suhunya, tidak terlihat oleh orang lain, Billy meratap dan menangis di kaki suhunya. Suhu, ah! Suhu, lebih baik suhu bunuh saja teucu sekarang juga, ia meratap dan menangis seperti seorang anak kecil, sesengguhkan dan bergulingan di depan kaki gurnya. Tionghi Cinjin yang menganggap Billy seperti puterinya sendiri, terkejut melihat halnya Billy. Melihat betapa tangis Billy seperti kesetanan, dia menghampiri, mencengkeram pundak wanita itu dan menariknya bangkit berdiri, lalu menampar muka itu dua kali untuk menyadarkannya. Billy! Penangkan hatimu! Tidak sepatutnya engkau bersikap seperti ini, begitu cengeng dan lemah. Huh! Ceritakan dengan tenang apa yang terjadi dan hentikan tangismu. Ah! Suhu Billy menangis terisak-isak, berlutut dan merangkul kedua kaki suhunya. Tionghi Cinjin mendiamkannya saja sampai akhirnya isak tangis itu berhenti dan meredah. Nah, duduklah dan ceritakan kepadaku, anakku. Engkau memikin aku menjadi sedih dan bingung dengan sikapmu ini. Suhu, teucu minta mati saja. Suhu, teucu, teucu telah mengandung. Kini Tionghi Cinjin yang meloncat berdiri, mukanya pucat, matanya terbelalak memandang kepada muka muridnya yang ditundukan. Apa tandatanya dia mengepal tinjunya, agaknya siap untuk menghantar muridnya itu. Jadi engkau, hamil? Engkau sudah berbuat, tak patut sukar dia bicara saking marahnya. Suhu, bukan teucu yang berbuat, tapi hak siyao siu cai. Ketika teucu ditawan, teucu ditotok sampai pingsan dan ketika teucu siuman, teucu mendapatkan diri teucu sudah diperkosa orang, hek siyao siu cai itu. Ketarat. Jahanam. Kenapa engkau tidak ceritakan ketika itu gurunya menghardik, akan tetapi kini tidak lagi marah kepada muridnya, melainkan kasihan karena muridnya tidak melakukan perbuatan hina, melainkan diperkosa orang selagi pingsan. Teucu malu. Tadinya teucu hendak merahasiakan dari semua orang, akan tetapi, ah, suhu, teucu mengandung, bagaimana baiknya, suhu? Teucu rela kalau suhu turun tangan membunuh teucu. Kembali ia menangis dan ketua Tian Sanpang itu kini berjalan hilir mudik seperti orang kebingungan. Dia harus bertanggung jawab. Harus. Biar aku mati di tangan Wong Hong Goliong. Tidak, suhu tidak boleh berkorban diri untuk teucu. Teucu kelak akan membalas dendam semua ini seorang diri, teucu akan mempelajari ilmu dengan tekun. Dan tentang kandungan ini biar teucu bunuh saja. Billy sudah menggerakkan tangan untuk dipukulkan pada perutnya sendiri, akan tetapi gurunya cepat bergerak. Plak pukulan itu ditangkis gurunya dan Tiong Gijinjin memegangi kedua tangan muridnya. Billy, dengar. Apa yang kau lakukan ini salah besar, berdosa besar. Apa kesalahan si kecil itu maka engkau hendak membunuhnya dalam kandungan? Kandungan ini adalah kehendak Tian dan engkau akan berdosa besar. Anak ini tidak bersalah, jangan sekali-kali engkau hendak membunuhnya. Biarkan ia lahir seperti haknya dan memeliharanya. Bahkan, siapa tahu anak ini yang kelak akan dapat mewakilimu membalas dendam. Kalimat terakhir dari gurunya ini membuat Billy tersentak kaget dan juga girang. Mengapa tidak? Ia akan memelihara dan mendidik anak itu kelak, dan pada suatu hari ia akan menyuruh anak itu membunuh ayahnya sendiri. Barulah akan puas hatinya. Untuk menjauhkan Billy daripada rasa malu dan air, maka dianggiam Tiong Gichinjin lalu mengirim Billy kepada seorang adik perempuannya yang tinggal di Bichu, di kaki gunung Tian San, untuk beberapa bulan. Setelah ia melahirkan seorang putera, barulah murid itu ditarik kembali ke Tian San Pang, membawa seorang anak laki-laki kecil. Semua murid merasa heran, akan tetapi jawaban Billy bahwa ia memungut seorang anak laki-laki bayi yang ditinggal mati ayah ibunya, membuat mereka berdiam diri. Ada beberapa orang yang menduga bahwa itu adalah putera Billy sendiri, akan tetapi tidak ada yang berani berterang mempertanyakannya. Kembali Billy menjadi murid kepala di situ, dia seringkali disuruh suhunya mewakilinya melatih para saudaranya. Hal ini membuat Ban Koan menjadi semakin tak senang. Ketika Billy mengungsi ke rumah bibi guru mereka, dialah yang oleh suhunya dianggap murid kepala dan disuruh mewakili suhunya. Bahkan dia mengharapkan kelak menjadi pengganti suhunya, menjadi ketua Tian San Pang. Akan tetapi kembalinya Billy membuat dia menjadi murid tidak berarti lagi. Kemudian, dia mengajukan usul untuk berjodoh dengan Billy. Dengan terus terang Ban Koan mengaku bahwa dia mencinta Billy dan mohon perkenan gurunya untuk berjodoh dengan Sumoynya itu. Suhu, sejak dahulu Teo Chu mencinta Sumoy, dan mengingat bahwa usia kami sudah cukup dewasa, Teo Chu akan merasa berbahagia sekali kalau dapat menjadi suami istri dengan Sumoy. Tionghi Chin Jin mengangguk-angguk. Memang sebaiknya kalau Billy menikah dengan Ban Koan, dan tentu saja Ban Koan harus diberitahu tentang keadaan Billy yang sebetulnya sudah bukan perawan lagi, bahkan sudah mempunyai seorang anak. Akan tetapi dia tidak berani membuka rahasia itu sebelum bertanya kepada Billy. Usulmu memang baik sekali, Ban Koan. Akan tetapi engkau sendiri tahu bahwa pernikahan baru dapat terjadi kalau ada persetujuan kedua pihak yang bersangkutan. Karena itu, aku akan lebih dulu bertanya kepada Sumoymu, apakah ia mau menerima pinanganmu ataukah tidak? Suhu, sepatutnya Sumoy mau menerima pinanganku yang bagaimanapun juga telah mencuci aib dan noda yang dideritanya. Tionghi Chin Jin terkejut setengah mati memandang kepada muridnya dengan metu, terbelalak. Ban Koan, apa maksudmu dengan ucapanmu itu? Ah, hendaknya Suhu tidak berpura-pura lagi. Para murid banyak yang sudah dapat menduga bahwa anak itu adalah anak kandung Sumoy Billy. Kami semua sudah melihat betapa Sumoy kelihatan sakit dan seringkali muntah-muntah sebelum ia pergi berguru kepada bibi guru, dan sekarang ia pulang menggendong bayi. Anak siapa lagi kalau bukan anaknya sendiri? Engkau yang sudah dapat menduga demikian masih mau untuk meminangnya sebagai istri? Teocu amat mencintanya, Suhu, dan Teocu bahkan merasa kasihan kepadanya atas musibah yang membuatnya melahirkan anak. Teocu akan melindunginya penuh kasih sayang, dan menerima anak itu sebagai anak Teocu sendiri. Ahaha, Ban Koan, betapa mulia hatimu. Kuharap saja Billy akan menyetujui. Tiong di Cinjin lalu pergi menemui Billy yang sedang menggendong anaknya. Baru sekarang teringat oleh Ketua Tian San Pang ini bahwa sejak peristiwa itu, Billy selalu mengenakan pakaian serba putih seperti orang berkabung. Dan kini dia melihat bahwa anak bayi itu pun mengenakan pakaian putih-putih. Billy, engkau dan anakmu memakai pakaian putih-putih, berkabung untuk siapa? Kami berkabung untuk diri kami sendiri, Suhu. Juga berkabung untuk ayah anak ini yang pasti akan tewas di tangan anak Teocu Cinpo pada suatu hari. Mendengar ini, Tiong di Cinjin hanya dapat menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa hati dan akal pikiran muridnya dipenuhi oleh dendam sakit hati yang setinggi langit sedalam samudera. Billy, engkau selalu menolak dan menghalang kalau aku hendak pergi mencari Hex Yao Siu Tsai. Aku ingin memaksa dia untuk bertanggung jawab dan mengawinimu. Billy hampir menjerit. Kawin dengan dia? Seratus kali lebih baik mati, Suhu. Aku tidak sudi kawin dengan Jahanam keparat busuk itu. Tapi itu satu-satunya jalan untuk mencuci Aidan Noda dari diri dan namamu. Teocu sudah ternoda, dendam Teocu setinggi gunung. Teocu tidak mau menikah dengan orang iblis itu. Bagaimana kalau ada orang lain yang hendak meminangmu menjadi istrinya, Billy? Billy terkejut dan menatap wajah Suhunya penuh pertanyaan. Siapa yang mau? Siapa yang sudi menikah dengan Teocu? Ada orangnya. Dia seorang pemuda yang baik, juga berhubungan dekat sekali denganmu. Dia adalah Suhengmu sendiri, Ban Koan. Baru saja Suhengmu menyatakan kepadaku bahwa dia ingin meminangmu sebagai istrinya. Wajah Billy menjadi sebentar pucat, sebentar merah. Ia sudah tahu bahwa Suhengnya menaruh hati kepadanya, akan tetapi selalu ia tidak menanggapinya. Biarpun Suhengnya tampan dan gagah, ada sesuatu pada dirinya, mungkin pada pandang matanya, yang tidak berkenan di hatinya. Tapi, Suhu, kalau saja Suheng tahu keadaan diriku, tentu dia tidak sudi dan akan menghinaku. Tidak, Billy. Dia sudah tahu, atau setidaknya sudah dapat menduga bahwa Chinpo adalah anak kandungmu. Tapi, bagaimana dia bisa tahu, Suhu? Menurut dia, banyak di antara murid yang sudah dapat menduga-duga, menghubungkan keadaanmu yang tidak sehat ketika akan pergi mengungsi ke rumah bibi gurumu, kemudian melihat engkau pulang menggendong anak. Mereka dapat menduga bahwa kepergianmu tentu untuk menyembunyikan bahwa engkau mengandung. Ahaha Billy merasa terpukul sekali dan ia menutupi mukanya dengan kedua tangan, menangis, bahkan lalu melemparkan bayinya ke atas tempat tidur. Anak itu menangis pula, melebih kerasnya tangis ibunya. Setelah meredat tangis Billy, Tionghi Chinjin berkata, Billy ku kira ini suatu pemecahan yang baik. Suhengmu orang baik dan dia amat mencintaimu. Buktinya, biarpun sudah menduga bahwa engkau telah mempunyai anak, tetap saja dia meminangmu. Dan dia mengatakan bahwa dia akan menerima Chinpo sebagai anaknya sendiri. Billy merasa terharu juga, akan tetapi suaranya terdengar tegas ketika berkata, Tidak Suhu. Biarpun Teocu amat berterima kasih kepada Suheng, akan tetapi Teocu tidak mau menikah dengan dia. Dia seorang perjaka yang baik, biar dia memilih jodohnya di antara sumoy atau gadis lain, akan tetapi bukan Teocu. Teocu hanya hidup untuk menanti membalas dendam kepada Jahanam itu, dan Teocu tidak ingin menyeret orang lain ke dalam urusan dendam pribadi ini. Tionghi Chinjin menjadi kecewa sekali. Kalau begitu, sesuka hatimu lah, Billy. Engkau yang berpegang kepada nasib dirimu dan anakmu sendiri. Teocu telah menyerahkan nasib kami kepada Tian, Suhu. Dengan murung, Tionghi Chinjin memasuki rumahnya, disambut oleh istrinya yang masih muda, baru berusia 30 tahun dan masih cantik. Ini adalah istrinya yang kedua, istri pertamanya meninggal dunia karena penyakit. Dan istrinya ini sedang mengandung muda. Engkau kenapa, suamiku? Mengapa nampak murung hatiku sedang kesal memikirkan kekerasan kepala Billy kenapa ia? Engkau sendiri tahu, ia mempunyai anak tanpa suami. Sekarang ada seorang pemuda yang dengan baik hati mau berkorban dan mau menikah dengannya, eh, ia malah menolak keras. Siapa pemuda itu di Abankoan? Heran sekali kenapa Abankoan mau menikahi Billy? Biasanya, seorang pria akan mengolak menikah dengan gadis yang bukan perawan lagi. Apalagi seorang gadis yang mempunyai anak tanpa suami. Mungkin karena dia amat mencinta Billy. Akan tetapi Billy menolaknya dan aku merasa kecewa sekali. Kalau saja ia mau, tentu bereslah semua persoalan, ia mendapatkan suami, anaknya mendapatkan seorang ayah dan Ibi itu akan terhapus. Alasan penolakannya? Ia hanya ingin hidup untuk memenuhi balas dendamnya kepada pria yang telah menodainya. Bahkan ketika aku menawarkan untuk menyeret Hek Siaw Siucai ke sini dan memaksanya mempertanggung jawabkan perbuatannya dan menikahi Billy, ia menolak keras. Ia mengatakan tidak sudi menjadi istri laki-laki yang telah menodainya itu. Ia hanya ingin membalas dendam. Ah, kasihan sekali Billy. Hatinya telah diracuni dendam, kata istri Tiong Gichinjin sambil menghela nafas panjang dan mengelus perutnya yang sudah hamil muda itu. Kesehatanmu baik-baik saja, bukan tanya seng suami penuh perhatian dan kasih sayang. Baik-baik saja, aku hanya merasa khawatir setelah terjadi pengacauan itu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Engkau harus menjaga dirimu baik-baik, demi anak kita yang berada dalam kandunganmu itu. Pada saat itu, tiba-tiba di luar terdengar kentungan dipukul bertalu-talu tanda bahwa ada bahaya. Tiong Gichinjin cepat meninggalkan istrinya dan berlari keluar, dikejar istrinya yang juga merasa khawatir dan terkejut. Ketika mereka tiba di luar, ternyata telah terjadi pertempuran antara lima orang melawan para murid Tian Sanpang yang dipimpin oleh Billy. Dua puluh orang lebih mengeroyok lima orang itu dan agaknya mereka kewalahan menghadapi lima orang yang amat lihai itu. Tadinya Tiong Gichinjin menyangka bahwa yang menyerang adalah Wong Hong Goliong, akan tetapi ketika memandang penuh perhatian, ternyata mereka itu bukan Wong Hong Goliong, melainkan lima orang laki-laki yang baju atasnya bersisik seperti sisik ular atau naga. Sisik itu mengkilat dan ketika ada beberapa batang pedang para muridnya membacok, lima orang itu tidak mengelak, akan tetapi pedang-pedang itu mental kembali bertemu dengan baju yang bersisik itu. Tok Coapang, perkumpulan ular beracun seru Tiong Gichinjin dan dia teringat bahwa pernah dia bentrok dengan tiga orang dari perkumpulan itu dan kini agaknya mereka datang untuk membalas dendam. Dan yang datang ini bukanlah anggauta biasa karena kepandayan mereka amat lihai. Melihat betapa Billy dan para murid kewalahan, Tiong Gichinjin lalu mencabut pedangnya dan meloncat ke dalam arna pertempuran. Begitu dia mengelebatkan pedangnya, lima orang itu mengeluarkan teriakan kaget akan tetapi mereka nampaknya gembira ketika melihat bahwa yang maju sendiri adalah Tiong Gichinjin yang memang mereka cari. Bagus, engkau mengantarkan nyawamu kepada kami, Tiong Gichinjin seru seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi kurus. Kemudian dengan gerakan seperti seekor ular, tubuhnya menggeliat dan pedangnya sudah menusuk ke arah tenggorokan Tiong Gichinjin. Ketua Tian San Pang ini menggetarkan pedangnya menangkis dan pedang lawan itu terpental. Dua orang lain datang mengeroyok sehingga ketua Tian San Pang dikeroyok tiga orang sedangkan yang dua orang lagi menghadapi pengeroyokan puluhan anak murid Tian San Pang. Terjadilah perkelahian yang amat seru, terutama antara Tiong Gichinjin yang dikeroyok tiga orang lawannya yang lihai itu. Yang membuat Tiong Gichinjin kewalahan adalah karena tiga orang lawan itu mengenakan baju yang kebal dan tahan bacokan atau tusukan pedangnya. Pedangnya selalu meleset kalau mengenai tubuh mereka bagian atas, maka dia pun mengubah caranya bermain pedang. Kini dia menyerang bagian bawah tubuh mereka yang tidak dilindungi pakaian kebal dan barulah dia dapat mengimbangi mereka. Tiba-tiba sesosok tubuh berkelebat dan membantunya. Ternyata yang membantu adalah istrinya. Tentu saja Tiong Gichinjin merasa khawatir sekali. Ilmu kepandayan istrinya memang cukup tinggi dan akan meringankan dia kalau membantu, akan tetapi istrinya sedang mengandung dan berbahaya sekali kalau dipakai berkelahi, apalagi lawan-lawannya amat lihai. Tiga orang itu benar saja terdesak hebat begitu istri Tiong Gichinjin ikut membantu suaminya. Mereka terdesak dan demikian pula dua orang rekan mereka yang dikeroyok puluhan orang itu pun terdesak. Si tinggi kurus mengeluarkan suara bersuit nyaring dan itu merupakan tanda bahwa mereka harus segera angkat kaki melarikan diri dari situ. Si Jangkung sendiri memimpin teman-temannya untuk melepaskan senjata rahasia mereka berupa sisik-sisik yang sebesar ruang logam. Terdengar suara bersuitan ketika mereka menyambit-nyambitkan senjata rahasia ini dan beberapa orang anak buah Tian San Pang berteriak roboh. Tiong Gichinjin sendiri dihujani senjata rahasia dan dia memutar pedangnya untuk meruntuhkan semua senjata rahasia. Namun, sial bagi istrinya yang juga memutar pedangnya, sebuah senjata rahasia terpental dan mengenai perutnya. Ia mengeluh dan terhuyung. Kesempatan itu dipergunakan oleh orang-orang Tok Joa Pang untuk melarikan diri, dikejar anak buah Tian San Pang. Tiong Gichinjin sendiri tidak ikut mengejar karena dia sibuk menolong istrinya yang terluka. Di pondongnya istrinya itu masuk ke dalam rumah dan diperiksanya lukanya. Tidak hebat luka itu, tidak terlalu dalam, akan tetapi sekitar luka kecil itu menghitam, tanda bahwa luka itu beracun. Sebagai ketua perkumpulan silat yang berpengalaman, Tiong Gichinjin memiliki bermacam obat luka, juga yang anti racun, maka dia segera mengobati luka di perut istrinya. Diam-diam dia merasa khawatir sekali. Istrinya tentu dapat diselamatkan, akan tetapi bagaimana dengan kandungannya? Kalau racun itu sudah menjalar dan mempengaruhi kandungannya, dapat berbahaya. Sementara itu, puluhan orang Tian San Pang melakukan pengejaran kepada lima orang Tok Choa Pang yang berlari cerai-berai itu. Ban Koan juga melakukan pengejaran dan diam melihat seorang di antara musuh itu, si tinggi kurus, bersembunyi di balik rumpun bambu dan agaknya orang itu terluka. Memang benar, tadi pedang di tangan Tiong Gichinjin sudah berhasil melukai paha kanannya sehingga mengeluarkan banyak darah. Melihat munculnya Ban Koan, orang itu menodongkan pedangnya dan siap melawan. Akan tetapi Ban Koan tidak menyerangnya. Engkau terluka. Aku tidak akan membunuhmu, dan kalau aku menolongmu memberi obat, apakah engkau kelak mau menolongku pula? Aku menghendaki agar Tok Choa Pang bersahabat denganku dan kelak membantuku menjadi ketua Tian San Pang. Bagaimana? Laki-laki tinggi kurus itu memandang kepada Ban Koan dengan matanya yang tajam seperti mati ular. Siapakah engkau? Namaku Ban Koan, aku murid kepala dari Tian San Pang. Nah, kau pilih mati ataukah bersahabat dengan aku? Orang itu menyeringai. Tentu saja kami akan senang bersahabat dengan orang yang cerdik seperti engkau. Nah, mana obat luka-lukanya, berikan kepada aku. Tunggu sebentar Ban Koan lalu merobek celana itu, dan memberikan obat bubuk, lalu membalut paha itu. Lukanya tidak berbahaya dan untungnya bahwa kami tidak biasa menggunakan racun, jadi lukamu tidak beracun. Terima kasih, Ban Koan. Aku akan melaporkan tentang dirimu kepada ketua kami. Katakan, siapakah engkau? Agar kelak, aku tidak lupa dengan siapa aku berurusan. Aku dijuluki Choa Siau KWI, setan cilik ular, seorang di antara para pembantu utama dari ketua kami. Nah, selamat tinggal, Ban Koan. Engkau sudah kuanggap sahabatku. Jangan mengambil jalan sana. Di sana menanti banyak murid Tian San Pang. Sebaiknya kau mengambil jalan ini, jalan setapak yang akan membawamu turun gunung dengan selamat. Nah, selamat jalan, Choa Siau KWI. Orang itu pun menyelinap pergi, meninggalkan Ban Koan yang tersenyum-senyum seorang diri dengan hati gembira sekali. Dia sudah berhasil menarik perhatian seorang tokoh Tok Choa Pang, perkumpulan ular beracun, yang tentu kelak akan suka membantunya kalau saatnya sudah tiba. Kalau tidak menggunakan siasat seperti itu, bagaimana mungkin dia dapat menjadi ketua Tian San Pang? Gurunya bahkan memilih Bili menjadi calon penggantinya, dan Bili tidak sudi menikah dengan dia. Seperti yang dikhawatirkan Tiong Gichin Jin, semenjak terkena senjata rahasia dari Tok Choa Pang, kesehatan istrinya amat memburuk. Sebetulnya racun sudah dapat dibersihkan, akan tetapi karena diadalam keadaan mengandung, maka obat anti racun itu pun mempunyai akibat sampingan yang membuat tubuhnya lemah sekali. Dan ketika tiba saatnya wanita itu melahirkan seorang puteri, ia tidak dapat ditolong lagi. Anaknya lahir dengan selamat, akan tetapi ibunya tewas karena terlampau banyak mengeluarkan darah. Dapat dibayangkan kedukaan hati Tiong Gichin Jin, istrinya yang tercinta, dari siapa dia memperoleh seorang anak karena istrinya yang pertama tidak mempunyai anak, kini telah meninggalkannya. Ini semua gara-gara Tok Choa Pang, Suhu. Kita harus membuat pembalasan kata Bili Gemas. Gurunya menghela nafas panjang. Tidak ada gunanya balas-membalas itu. Baru menghadapi persoalanmu saja, kita sudah mempunyai musuh, apakah perlu ditambah lagi dengan musuh baru? Tidak. Kematian Subomu adalah karena akibat perkelahian, sudahlah wajar bagi seorang ahli silat untuk tewas akibat perkelahian. Yang ku sedihkan hanyalah anak ini, dia memondong anak bayi yang menangis keras. Seolah mengerti apa yang dikatakan alihnya. Berikan kepadaku, Suhu. Biar aku yang menjadi inang pengasuhnya, biarku beri air susu bersama-sama Chinpo. Chinpo sudah agak besar, sudah tidak begitu membutuhkan lagi air susu ibunya. Bili menerima anak itu dari suhunya, lalu mendekatnya dan memberinya minum dari dadanya dan anak itu pun terdiam. Huy Ing, namanya Huy Ing, Kuan Huy Ing, kata Tiong Gichin Jin yang nama aslinya Kuan Bu Hock. Demikianlah, mulai hari itu, Kuan Huy Ing dirawat oleh Bili, bersama-sama Chinpo yang sudah agak besar, lebih tua setengah tahun. Bahkan Bili agaknya lebih menyayang Huy Ing daripada Chinpo. Hal ini tidak dapat dipersalahkan kepadanya, karena setiap kali ia teringat betapa Chinpo adalah hasil pemerkosaan atas dirinya, ia pun teringat kepada Hek Siao Siu Chai dan menjadi tidak senang kepada Chinpo, bahkan ada sedikit perasaan benci. Akan tetapi, ia harus memelihara bahkan mendidik anak itu agar kelak dapat diharapkan akan bisa membalaskan sakit hatinya, membunuh laki-laki yang telah merusak kehidupannya. Demikian pandainya Ban Kuan menyimpan rahasia sehingga selama bertahun-tahun dia mengadakan hubungan dengan Tok Coapang tanpa ada yang mengetahuinya. Bahkan dia berhasil pula mempelajari ilmu-ilmu dari para pimpinan Tok Coapang, yang melihat dalam dirinya seorang yang kelak amat berguna bagi Tok Coapang. Tanpa ada yang mengetahuinya, Ban Kuan telah mempelajari ilmu silat dan iimu tentang racun dari pimpinan Tok Coapang, bahkan dia telah mendapat kepercayaan sedemikian besarnya sehingga secara sembunyi dia telah memiliki sebuah baju sisik naga yang kebal senjata. Waktu melesat bagaikan anak panah terlepas dari busurnya. Kalau tidak diperhatikan, waktu begitu cepatnya lewat sehingga bertahun-tahun lewat bagaikan beberapa hari saja. Pada suatu pagi yang cerah, di pekarangan depan rumah induk perkumpulan Tian Sanpang, yaitu rumah yang menjadi tempat tinggal Tiong di Chinjin, di mana juga tinggal Billy yang menumpang pada gurunya, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun sedang sibuk menyapu. Pekarangan itu terpelihara baik dan pagi itu penuh dengan daun gugur, maka merupakan pekerjaan yang lumayan membersihkannya. Anak laki-laki itu adalah Chinpo, atau lengkapnya Song Chinpo. Ibunya memberinya marga Song, yaitu marga ibunya sendiri, karena ibunya bernama Song Billy. Dia seorang anak laki-laki yang termasuk jangkung dalam usianya, tubuhnya sehat dan kuat, gerak-geriknya sederhana, bahkan agaknya merasa rendah diri. Pakaiannya serba putih, dari kain kasar dan jahitannya juga bersahaja sekali. Dilihat dari pakaian dan pekerjaannya, dia lebih pantas kalau menjadi kacung di situ, bukan putra seorang tokoh besar Tian Sanpang. Anak itu sebetulnya tampan sekali. Wajahnya bundar dengan lekukan yang kuat pada pipi dan dagunya. Sepasang alisnya tebal, sepasang matanya tajam dan mencorong seperti matu naga, hidungnya besar mancung, dan mulutnya yang pendiam itu kadang ditarik demikian keras sehingga membayangkan kejantanan dan keberanian. Dia menyapu dengan penuh perhatian sehingga tidak ada sehelai daum pun terlewat dari sapuannya. Dan ketika menggerakkan sapu itu, maka jelaslah nampak bahwa dia telah menguasai ilmu silat dengan baiknya. Gerakan sapunya bertenaga dan juga begitu lentur, dengan langkah-langkah kaki yang tegap. Memang, boleh jadi bilik kurang memperhatikan kesejahteraan anak ini, maka anak itu pun kelihatan begitu sederhana, bahkan miskin. Akan tetapi ibu ini amat memperhatikan pelajaran silatnya. Sejak berusia 5 tahun, Chin Po sudah digembleng oleh ibunya, bahkan juga oleh kakek gurunya, yaitu Tiong Gichin Jin. Ketika berusia 3-4 tahun, seringkali dia dimandikan dengan arak dan dipukuli dengan sapu liri sehingga tubuhnya menjadi amat kuat. Dan dalam usia 10 tahun, kalau hanya laki-laki dewasa biasa saja jangan harap akan mampu mengalahkannya dalam suatu perkelahian. Billy memang tidak menyayang Chin Po. Setiap kali mengenang peristiwa itu sehingga terlahirnya Chin Po, makin bencilah ia kepada anak ini. Dan makin benci, semakin pula ia menggembeleng anak itu agar kelak menjadi seorang yang liai untuk membalaskan dendam hatinya. Pernah Chin Po bertanya kepada ibunya, setelah mereka beristirahat dari berlatih silat. Ibu, boleh aku bertanya? Dia memang biasanya takut sekali kepada ibunya yang tidak segan-segan untuk bersikap galak kepadanya, memberi hukuman kalau sedikit saja dia melakukan kesalahan, terutama kalau lalai berlatih silat. Hem, tanyalah, kenapa tidak boleh jawab Billy Acu? Ibu, sejak dulu aku selalu memakai pakaian putih, demikian juga ibu. Aku mendengar dari orang-orang bahwa pakaian putih yang kupakai ini adalah untuk berkabung. Benarkah, ibu? Benar, jawabnya singkat. Ibu dulu bilang bahwa kita berkabung untuk ayah yang sudah mati. Benarkah ayah sudah mati, ibu? Siapa sih ayahku dan bagaimana dia masih muda sudah mati? Ayahmu mati dibunuh orang. Dengar baik-baik, ayahmu mati dibunuh orang jahat. Karena itulah maka engkau harus selamanya memakai pakaian putih selama musuh yang membunuh ayahmu itu belum dapat kau balas. Kalau kelak engkau sudah besar dan memiliki ilmu kepandayan tinggi, dan berhasil membunuh musuh besar itu, barulah kita boleh memakai pakaian biasa, tidak lagi putih berkabung. Ibu berilmu silat tinggi, kenapa ibu sendiri tidak pergi membunuh musuh besar itu? Juga kakek amat liai, apakah kakek tidak mau membantu ibu untuk membunuhnya? Kami berdua bukan lawannya, Chin Po. Ingat baik-baik ini. Engkau kelak harus memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada kami, sehingga engkau akan berhasil membunuh musuh-musuh besar kita. Musuh besar kita yang membunuh ayahmu itu berjuluk Heksyaw Siu Chai. Akan tetapi kalau engkau hendak membunuh dia, engkau akan harus berhadapan pula dengan saudara-saudaranya. Mereka semua ada lima orang yang dijuluki Wong Hong Goli Wong. Musuhmu memang hanya Heksyaw Siu Chai, akan tetapi mungkin engkau akan berhadapan dengan mereka berlima. Karena itu, engkau harus berlatih dengan tekun karena tanpa ilmu silat tinggi sekali, engkau tidak mungkin akan dapat membalas sakit hati ayahmu. Percakapan itu berkesan benar di hati Chin Po. Berulang kali nama Heksyaw Siu Chai Ternyi yang ditelinganya dan nama ini tidak akan pernah dilupakannya, juga nama Wong Hong Goliong. Dan cerita ibunya membuat dia semakin tekun berlatih silat. Tionghi Chin Jin sendiri merasa bergembira sekali karena Ternyata Chin Po merupakan seorang anak yang amat cerdik dan berbakat besar di dalam ilmu silat. Selagi Chin Po asyik menyapu pekarangan, tiba-tiba dari dalam rumah berlari-larian keluar seorang anak perempuan yang mungil dan manis sekali. Usianya sebaya dengan Chin Po, akan tetapi walaupun Chin Po hanya setengah tahun lebih tua, nampak Chin Po jauh lebih tinggi. Anak itu hanya setinggi pundaknya. Chin Po anak perempuan itu memanggil dan suaranya terdengar manja sekali. Chin Po menghentikan gerakan sapunya dan mengangkat muka memandang. Wajahnya yang tadinya pendiam itu kini menjadi cerah dan mulutnya, matanya, tersenyum gembira. Huiing, sepagi ini engkau sudah bangun. Malah sudah mandi kulihat. Biasanya sepagi ini engkau masih tidur. Chin Po, ambilkan setangkai bunga yang di pohon itu untukku. Untuk penghias rambutku. Ibu hendak mengajakku pergi. Chin Po tersenyum lalu dia memanjat pohon dan memetik dua tangkai bunga untuk gadis cilik itu. Huiing menerima dengan gembira lalu menancapkan setangkai di rambutnya sehingga menambah kecantikannya. Ibu hendak mengajakmu pergi ke manakah, Huiing? Ibu hendak mengajak aku pergi ke rumah nenek di kaki bukit. Chin Po mengerti siapa yang dimaksudkan, tentu yang disebut nenek oleh Huiing itu adalah adik dari kakek guru mereka, seorang pendeta wanita yang tinggal di kuil di bawah bukit. Dia belum pernah diajak ke sana namun dia sudah mendengar bahwa kakek gurunya mempunyai seorang adik di sana, menjadi kepala sebuah kuil, bahkan namanya pun dia sudah tahu, yaitu Liao Win Niko yang mengepalai kuil Ban Hok Si. Huiing Bili muncul dari pintu memanggil Huiing putri suhaunya ini. Sejak kecil ia yang merawatnya, sehingga anak itu menyebut ibu kepadanya dan merasa menjadi putrinya, sedangkan kepada ayah kandungnya sendiri ia menyebut kakek. Huiing berlari mendekati ibunya. Ibu, kenapa Chin Po tidak diajak? Ajaklah dia, ibu agar perjalanan lebih menyenangkan, kata Huiing Manis. Tidak, Chin Po mempunyai banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Chin Po, kesini kau Chin Po berlari menghampiri ibunya. Ya, ibu. Kalau sudah selesai menyapu, engkau harus memikul air, penuhi semua tempat air, setelah itu carilah kayu bakar karena persediaan tinggal sedikit. Dan selebihnya waktunya pergunakan untuk berlatih jurus-jurus yang kuajarkan kemarin. Baik, ibu. Tanda petik. Aku akan pergi dengan Huiing selama tiga hari. Setelah aku pulang engkau harus sudah dapat memainkan tiga jurus baru itu. Jangan malas, Chin Po. Baik, ibu. Ibu dan anak itu lalu berangkat. Hanya sebentar Chin Po memandang ke arah mereka, sedikit perasaan ingin ikut ditekannya sehingga dia melupakannya dan melanjutkan pekerjaannya menyapu. Sesudah itu, dia lalu mengambil pikulan air dan mengambil air di sumber air terjun tak jauh dari puncak. Karena sudah terbiasa memikul air di jalan naik turun itu, maka dia tidak merasa berat lagi. Setelah selesai pekerjaan itu, barulah dia membawa golok untuk pergi mencari kayu bakar dan memasuki hutan. Selagi dia memasuki sebuah hutan lebat di mana banyak terdapat kayu keringnya, tiba-tiba dia melihat bayangan orang berkelebat. Cepat dia menyusup kebalik semak tak belukar karena dia ingin tahu sekali siapa yang berkelebat cepat itu. Alangkah ranya ketika dia melihat paman gurunya, Bangkoan, berdiri tak jauh dari situ. Setelah memandang ke sekeliling dan yakin bahwa di sini tidak ada orang lain, Bangkoan mengeluarkan suara siulan nyaring. Tak lama kemudian terdengar dari jauh jawaban siulan yang sama dan muncullah seorang laki-laki jangkung yang pakaian atasnya seperti sisik naga. Orang itu bercakap-cakap dengan Bangkoan dan diam-diam cinpo merangkak mendekat dan sembunyi di balik semak untuk mendengarkan apa yang dibicarakan. Biarpun dia belum pernah melihatnya, namun dia sudah mendengar bahwa orang yang memakai pakaian atas dari sisik naga itu adalah orang Tok Coapang yang menjadi musuh besar Tian Sanpang. Bagaimana, Bangkoan? Apakah Hengka sudah siap? Sudah, Coa Siau KWI, semua sudah siap. Bahkan kebetulan sekali Sumui pergi turun gunung untuk beberapa hari lamanya. Kinilah saatnya yang tepat untuk bergerak. Bagus, kalau begitu, nanti malam kita bergerak. Siapa-siapa saja yang harus disinkirkan selain Tionghi Cinjin. SSTT, jangan keras-keras. Mari kubisikan nama-nama mereka yang harus dilenyapkan karena mereka itu tidak mendukung aku. Bangkoan berbisik-bisik dan orang berpakaian sisik naga itu kelihatan terkejut. Wah, banyak benar. Kalau begitu bisa habis Anggauta Tian Sanpang. Tidak mengapa. Membasmi tikus harus sampai ke sarang dan anak-anaknya. Soal Anggauta, mudah saja kan untuk menambah berapapun yang kuinginkan. Bahkan Anggauta baru akan selalu taat dan tunduk kepadaku. Hahaha, engkau memang cerdik, Bangkoan. Sudah lama ku ketahui ini dan para pimpinan kami juga senang bekerja sama denganmu. Jangan khawatir, kalau aku sudah menjadi ketua Tian Sanpang tentu kami dapat membuat banyak demi keuntungan Tok Coapang. Nah, sekarang aku harus membuat persiapan. Engkau juga. Sebentar malam kita bergerak. Baik. Orang yang berjuluk Coa Siao Kwei itu lalu melompat dan lenyap dari situ. Setelah tertawa-tawa seorang diri saking gembiranya, seperti seorang gila, Bangkoan juga pergi dari situ, meninggalkan Chinpo yang menggigil tubuhnya saking tegang hatinya mendengar semua itu. Setelah yakin benar bahwa kedua orang itu telah pergi jauh, Chinpo mengumpulkan kayu kering dan berlari pulang. Ibunya sudah pergi, maka satu-satunya orang yang dapat dilaporinya adalah kakek gurunya, Tionghi Chinjin. Dia mencari orang tua itu yang sedang duduk bersama di di dalam kamarnya. Dia tidak berani masuk, melainkan berlutut di luar pintu kamarnya sambil berseru. Sukong, kakek guru, teucu hendak bicara soal penting sekali, Sukong. Mohon diri perkenankan masuk. Sampai berulang kali dia memohon, agaknya belum terdengar juga oleh Tionghi Chinjin. Tiba-tiba terdengar bentakan di belakangnya, Chinpo, apa yang kau lakukan di sini? Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Chinpo ketika mengenal suara orang yang mementaknya itu. Ban Kuan. Namun, dia adalah seorang anak yang tabah sekali. Wajahnya tidak menunjukkan kekagetannya dan suaranya juga tidak tergetar ketika dengan cepat dia dapat menjawab. Susiok, paman guru, teucu sedang dihukum oleh Sukong, disuruh berlutut di sini sampai Sukong membukakan pintu. Dasar anak bodoh dan malas, pantas sudah dihukum. Untung kau tidak dihukum cambuk Ban Kuan mengejek sambil pergi meninggalkan anak itu. Ban Kuan sepenuhnya menyadari bahwa anak yang bernama Chinpo ini sesungguhnya adalah darah dagingnya sendiri, akan tetapi dia bahkan membenci anak itu yang dianggap sebagai kunci rahasia yang busuk darinya. Sebaiknya kalau anak itu mati saja sehingga rahasianya yang busuk terhadap Billy dapat tertutup rapat-rapat. Terutama melihat anak laki-laki itu sedikit pun tidak mirip dia, melainkan mirip ibunya. Dia membenci anak itu. Setelah Ban Kuan pergi, Chinpo mengetuk daun pintu itu dan akhirnya terdengar suara dari dalam, suara yang besar dalam, suara Tiong Gichin Jin. Siapa itu? Saya, Sukong. Maafkan kalau saya mengganggu Sukong, akan tetapi saya mempunyai hal yang amat penting untuk disampaikan kepada Sukong. Hening sejenak. Kalau ada orang yang menaruh kasihan dan rasa suka kepada anak ini, hanya orang tua itulah. Ibunya sendiri tidak suka kepadanya. Dan hanya Tiong Gichin Jin yang merasa ibah kepadanya, juga suka melihat kerajinannya, melihat ketekunannya berlatih dan melihat bakatnya yang besar. Terdengar langkah kaki dari dalam dan pintu dibuka. Masuklah, Chinpo. Chinpo masuk, menutupkan lagi daun pintunya dan langsung saja dia menjatuhkan diri di depan kaki kakek itu. Sukong, celaka, Sukong tatanya, kini menumpahkan semua perasaan cemas dan tegangnya yang sejak tadi ditahan-tahannya. Hem, tenanglah. Ada apa, apanya yang celaka? Celaka, Sukong. Ada komplotan gelap hendak membunuh Sukong dan banyak paman dari Tian Sanpang, komplotan yang hendak menguasai Tian Sanpang. Tiong Gichin Jin tersenyum. Air, engkau mimpi, barangkali, Chinpo, mana ada komplotan yang demikian nekat hendak menguasai Tian Sanpang dan membunuhku? Benar, Sukong, saya tidak berbohong. Tadi, ketika saya sedang mengumpulkan kayu kering di dalam hutan, saya melihat seorang paman guru mengadakan pertemuan dengan orang berbaju sisik naga, dan mereka bercakap-cakap mempersiapkan diri untuk malam ini mengadakan gerakan. Mereka akan membunuh Sukong, membunuh banyak paman guru di sini, kemudian paman guru itu yang akan menjadi ketua Tian Sanpang. Saya bersumpah tidak akan berbohong, Sukong. Tiong Gichin Jin mengerutkan alisnya. Hem, siapa paman guru yang hendak berhianat itu? Dia adalah paman guru Ban Koan, Sukong. Kakek itu terbelalak dan mengerutkan alisnya. Ban Koan? Ah, tidak mungkin dia berani. Chinpo, urusan ini bukan main-main, engkau tidak boleh berbohong, akibatnya akan hebat. Saya bersumpah tidak berbohong dan malam ini mereka akan bergerak. Tanpa diketahui oleh kakek dan anak itu, di luar kamar itu berkelebat bayangan yang pergi dari situ. Bayangan itu adalah Ban Koan yang cepat seperti terbang mencari komplotannya dan di dalam hutan itu dia bertemu lagi dengan Coa Siao Kwei. Wah, gawat. Rahasia kita sudah terbongkar oleh setan cilik itu kata Ban Koan. Kita harus mengubah siasat. Coa Siao Kwei mengerutkan alisnya. Hem, agaknya ketika kita bicara, ada bocah setan yang ikut mendengarkan. Apakah Tiong Gichinjin percaya akan omongannya? Mungkin juga tidak. Akan tetapi tentu saja mereka akan siap-siaga menjaga segala kemungkinan. Haha, biarkanlah, Ban Koan. Kalau malam ini tidak terjadi sesuatu tentu anak itu dianggap berbohong dan menghayal, dan tentu Tiong Gichinjin tidak akan mengadakan persiapan apapun pada keesokan harinya. Maka, gerakan itu kita undurkan sampai besok malam. Biar mereka lengah dulu dan menganggap anak itu hanya membual. Baik, sekarang begitu yang paling baik, kata Ban Koan yang segera kembali ke Tian San Pang agar tidak mencurigakan. Dia bersikap biasa, mewakili Bili yang sedang pergi untuk melatih ilmu silat kepada para murid Tian San Pang. Dia tahu bahwa dirinya diamati oleh suhunya, akan tetapi dia pura-pura bodoh dan tidak tahu apa-apa sehingga Tiong Gichinjin menjadi semakin ragu akan kebenaran laporan Chin Po. Malam itu Tiong Gichinjin bersiap-siap untuk berjaga diri. Bahkan kepada semua murid diperintahkan untuk melakukan penjagaan ketat. Akan tetapi semua usaha itu sia-sia belaka. Tidak terjadi sesuatu di malam hari itu. Pada keesokan harinya Tiong Gichinjin memanggil Chin Po dan memarahi anak itu. Nah, apa yang telah kau perbuat? Engkau membuat kami semalaman tidak tidur. Semua ini gara-gara cerita hayalmu yang tidak ada kenyataannya. Banyak ucapan Tiong Gichinjin yang pada dasarnya memarahi anak itu yang dianggap berbohong dan berhayal yang bukan-bukan. Chin Po merasa bersedih sekali dan ketika dia mendapat kesempatan mencari kayu bakar, Kembali dia pergi ke hutan di mana dia melihat Ban Koan mengadakan pertemuan dengan Choa Siow Kwei. Dan dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika kembali dia melihat adegan yang sama, yaitu Ban Koan mengadakan pertemuan dengan tokoh Tok Choa Pang itu. Kembali dia mengintai, akan tetapi dia tidak tahu bahwa sekali ini, kedua orang itu bukan sekedar melakukan pertemuan melainkan memancing dia agar mendekat untuk mendengarkan percakapan mereka. Dan sekali ini, karena memang sudah menduga sebelumnya, mereka dapat mendengar gerakan Chin Po yang mendekati tempat mereka, bersembunyi di balik semak melukar. Tiba-tiba Ban Koan tertawa bergelak dan sekali melompat dia sudah berada di belakang Chin Po dan sekali dia menggerakkan tangan dia sudah menjambak rambut anak itu dan diangkatnya ke atas. Hahaha, kiranya yang kasetan kecil masih tidak juga jera, berani mengintai kami dan melapor kepada Tiong Gichinjin. Kata Ban Koan yang membawa anak itu ke depan Choa Siow Kwei yang juga tertawa-tawa. Chin Po tidak kehilangan keberaniannya. Ban Su Siok, aku memperingatkanmu agar jangan mengkhianati Tion San Pang. Apakah Hengka sebagai seorang gagah tidak merasa malu untuk melakukan sekongkol dengan orang luar dan hendak menghancurkan Tion San Pang? Ingatlah, Su Siok, sebelum terlambat. Hahaha, engkau lah yang terlambat bocah setan kata Choa Siow Kwei sambil tertawa. Pada saat itu Ban Koan melepaskan jambakan pada rambut Chin Po dan kesempatan ini dipergunakan oleh Chin Po untuk menyerang orang Tok Choa Pang itu dengan golok kecil yang biasa dia pakai memotong kayu. Dan anak ini memang cerdik. Dia sudah mendengar bahwa orang Tok Choa Pang memakai baju yang kebal terhadap senjata tajam, maka ketika menubruk maju dia menerjang dan menyerang paha orang itu. Choa Siow Kwei adalah seorang yang liai, akan tetapi dia lengah dan memandang rendah anak kecil itu sehingga tahu-tahu golok kecil yang tajam itu sudah melukai pahanya. Anak setan bentaknya dan tangannya yang mengandung racun itu sudah menghantam ke arah dada Chin Po. Buk tubuh Chin Po terpental dan terguling-guling. Ban Koan melompat dekat anak itu yang mukanya sudah menjadi kehitaman karena pukulan tadi mengandung racun yang amat ampuh. Akan tetapi sungguh luar biasa sekali dan di luar dari prikemanusiaan, Ban Koan yang mengetahui benar bahwa anak itu adalah anak kandungnya, tidak merasa kasihan sama sekali. Dia menganggap anak itu berbahaya bagi siasatnya, karena itu harus dibunuh. Melihat bahwa anak itu telah tak berdaya dan rebah di dekat jurang amat dalam, dia pun segera menggerakkan kakinya menendang. Mampuslah, anak setan dan tubuh Chin Po terlempar jatuh ke dalam jurang yang amat dalam itu. Dari atas jurang, melihat tubuh anak itu terguling-guling ke bawah, Ban Koan tertawa bergelak-gelak dengan hati senang. Kenapa tidak dibunuh di sini saja tanya Coa Siao Kwei. Bagaimana kalau dia masih hidup di bawah jurang sana? Hahaha, tidak mungkin. Tendanganku tadi ku lakukan dengan keras, tentu semua tulang iganya sudah rontok. Aku tidak khawatir karena pukulanku tadi jengah mengandung racun yang mematikan. Mari kita pergi, jangan sampai ada orang lain lagi mengetahuinya. Ingat, malam nanti kita laksanakan siasat yang kita rencanakan. Jangan khawatir, Coa Siao Kwei. Beres mereka berpisah. Terima kasih telah menonton.